Kediaman keluarga MF mendadak sepi pasca penggerebekan yang dilakukan Densus 88 minggu kemarin. Biasanya, istri dan anak terduga MF melakukan beragam aktivitas di rumah yang berada di kawasan Bakti Jaya, Tangerang Selatan. Di mata para tetangga, keluarga MF dikenal jarang bergaul. MF sebagai ustadz yang sering mengisi kajian keagamaan di wilayahnya. Ya kaget banget, ya kaget banget, gak nyangka sama sekali orang baik itu ada apa, ada apa gitu kan. Karena kan, apalagi saya setemok kan ibaratnya. Tapi kau kan tetang-tetang mau orang lainnya? Enggak, enggak. Kalau dia itu ngisi dakwa tuh tentang apa? Kita kurang tahu, kalau itu kan yang... Islam gak? Iya. Dalam penggeledahan di kediaman terduga MF, polisi mendapati sejumlah buku tentang jihad dan paham negara Islam. Polisi juga mengamankan lima unit laptop yang diduga menjadi media untuk perekrutan anggota ISIS. Terduga MF diduga telah membantu pemberangkatan 16 warga negara Indonesia ke Timur Tengah yang saat ini ditahan oleh otoritas Turki. Secara serentak, polisi menangkap lima orang yang aktivitasnya diduga terkait dengan kelompok ISIS di empat lokasi berbeda. Kelima orang masih-masih berinisial MF yang diduga terkait dengan aktivitas provokasi dan propaganda melalui media sosial. MF diduga membuat dan mengupload video pelatihan anak-anak oleh ISIS. Terduga kedua berinisial AP alias M. Terduga ketiga berinisial J alias EK. Dan terduga keempat berinisial AM. Serta kelima berinisial F. Usaha pemerintah memerangi ancaman ISIS di tanah air gencar dilakukan. Penangkapan lima tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan radikal ISIS semakin membuktikan ancaman paham radikal di Indonesia. Ada yang terkait dengan perekrutan, ada yang terkait dengan pembiayaan, ada juga yang terkait dengan propaganda. Nah ini yang harus kita ungkap sebetulnya sudah berapa banyak yang mereka rekrut, berapa banyak yang sudah berangkat ke sana. Warga negara Indonesia yang diduga menjadi pengikut ISIS kerap kali mengelabui pemerintah agar bisa menyusup ke Suriah ataupun Irak. ISIS Indonesia sendiri bukan sebuah organisasi, melainkan gerakan radikalisme independen. Sulitnya menangkal radikalisme ISIS di Indonesia berawal pada keterbatasan undang-undang yang mengatur pelarangan ISIS di Indonesia. Dibri Putan Trans 7 Dibri Putan Trans 7